Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Kiki di channel Banyak Warna Di kesempatan hari ini saya akan membacakan mengenai peruntungan Zodiac Aries di bulan Februari tahun 2022 Nah, sebelum saya menjelaskan ya nanti bagaimana lebih detailnya Jangan lupa untuk subscribe channel Banyak Warna dan like video ini Lalu video ini kan berdasarkan energi orang yang Zodiac Aries yang akan berjudah menonton video ini Jadi bisa saja nanti resonate dan bisa saja tidak Jadi kalau misalnya kalian ingin berkonsultasi lebih dalam, lebih detail Kalian bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini Oke, di sebelah kiri ya sudah saya cantumkan Oke, kalau gitu kita langsung saja ya bacakan Ini kira-kira bagaimana ya peruntungannya Nah, yang pertama yang saya ingin bacakan itu adalah Kira-kira energinya bagaimana ya Untuk Zodiac Aries Energinya Saya sambil kocok kartunya soalnya Oke Energinya apa sih yang pembelajarannya Aries Yang pertama disini ada kartu The Strength Berarti kamu bisa jadi ada sebuah keinginan Yang ingin bangkit dari suatu hal Atau harapan Sesuatu yang mengkuatkan diri kamu Ingin memperjuangkan suatu hal Itu salah satunya Lalu yang kedua disini adalah reflection Reflection disini mungkin adalah lebih ke arah introspeksi dalam diri Pengalian dalam diri Pengembangan Atau kamu ingin mendapatkan apa Maka kamu juga melakukan sesuai dengan yang kamu inginkan Misalnya kamu ingin melakukan A Maka kamu melakukan A Kayak gitu Jadi Antara tindakan dan pikiran itu Mungkin akan ada satu kondisi dimana Aku ingin mensinkronkan Apa yang dipikirkan dan ditindakan Lebih ke arah situ ya Energinya untuk Aries Menarik energinya Untuk itu Saya akan coba Bukakan dulu ya Lebih detail Yang pertama adalah Untuk dari aspek asmara ya Bagi kalian yang masih single Nih asmara dulu ya Yang masih single Oke Asmara itu Hanya masalah sama Kamu dengan doi ya Tapi bisa juga Kalau masih yang single itu Kediri kamu sendiri Atau ke keluarga kamu Orang tua maksudnya Oke Saya lagi kocok Ini saya bukain kartunya Kartu pertama Disini yang muncul adalah Kartu very soon Mungkin Tidak lama lagi Kamu Akan Lebih jelas Ingin melakukan apa Untuk diri kamu Atau yang terbaik Untuk kamu Makin clear Apa yang ingin kamu lakukan Salah satunya Dan disini Mungkin beberapa Di antara kalian Pasti Kita semua Ada ya Memiliki masalah Masing-masing Sehingga Terkadang membuat kita Teringat dengan dia Itu juga Semua It's okay Dan it's normal Jangan kamu Sesali Dan jangan kamu sedihkan Karena Sedihkan dalam arti yang gini Ini yang salah aku Atau jadi Negatif thinking Kedalam diri sendiri It's okay Dan it's normal Perasaan tersebut Yang muncul Ya Tapi Lebih ke arah Mau gak mau Apa yang sudah terjadi itu Perlu kita Lepaskan Ya Ini yang saya lihat Untuk Aries Nah Yang terakhir Kalau misalnya Ada yang mengatakan Bahwa Aku cinta kamu Atau ada orang Yang melakukan hal Yang baik Kebaikan kepada diri kamu Atau Dia care Sama kamu Mau siapapun itu Disini Kalau saya lihat Kartunya It's okay Untuk menerima Kebaikan orang lain Gak apa-apa Hitung-hitung Nanti bisa Membantu Untuk kamu Healing Pelan-pelan Untuk memberikan Kesempatan Untuk sembuh Dan bangkit Seperti itu Oke Lanjut Selanjutnya Disini Saya akan Bacakan Bagi kalian Yang Sudah Berpasangan Ya Oh iya Sebentar Saran untuk kalian Ya Yang Masih single Kira-kira Asmaranya Apa Ya Kalau misalnya Kalian mendengar Ada Suara Barusan Disitu ada Tukang sayur Lewat Barusan Oke Saran untuk kalian Yang masih single Disini Exempt Jadi Apapun Yang terjadi Di dalam dirimu Itu adalah dirimu Jangan ditolak Tapi kamu Ramput Coba Kamu pahami Kamu ajak nego Ajak diskusi Ajak bangkit Terimalah diri kamu Apa adanya Ya Kalau misalnya kamu Ngerasa diri kamu Masa lalunya Nggak enak Jelek Ini itu Kamu Ramput Peluk diri kamu sendiri Aku terima diriku Apa adanya Oleh karena itu Ayo kita mulai Lakukan dari hal Yang paling kecil Apa yang bisa kita lakukan Itu untuk Sebagai bukti Dimana bahwa Kita Perhatiin kamu Loh Pahami diriku sendiri Itu sarannya Oke Lalu berikutnya Bagi kalian yang sudah berpasangan Selama bulan Februari Aries Yang pertama adalah Give your relationship Change Yang artinya Adalah Mungkin Bisa jadi Hubunganmu Sama pasangan Belum lama ini Ada suatu kondisi Dimana Kayak Pertengkaran Atau sesuatu Apapun itu Kondisinya yang tidak mengenakan Mungkin sebelumnya Pernah terjadi Di bulan-bulan sebelumnya Atau tahun lalu Terkadang Perasaan tidak nyaman tersebut Masih Membelenggu diri kita Sehingga Namanya pasangan ya Pasti lumrah Ada perasaan Dimana kayak Kusebel Dengan sikapnya Yang seperti ini Kayak gitu loh Tapi Problemnya adalah Di bulan Februari Nanti Akan ada kondisi Dimana kamu Gak bisa Terus-terusan Seperti itu Mau gak mau Ya kita harus Bersikap lebih bijak Dimana Kita juga Perlu Bekerja sama Kalau misalnya Kamu ngerasa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa mengendalikan Perasaan Sebel Atau pesal Apapun itu Yang tidak mengenakan Di dalam hati Jangan ragu Untuk meminta Bantuan Atau pertolongan Kepada teman Yang kamu Bisa Percayai Atau orang Siapapun Untuk memberikan saran Atau untuk menjadi Pendengar diri kamu Karena disini Yang saya Lihat adalah Kamu butuh Masukan saran Dan pendengar Mungkin bisa saja Orang yang biasa Kamu ajak ngomong Ada yang lagi Gak bisa Karena mereka sendiri Juga sedang Ada Pembelajaran Yang sendiri Dan menghadapi Masalahnya mereka sendiri Carilah orang yang Memang Dia Siap Untuk meluangkan Waktu kamu Ya Jangan ragu Disini sebenarnya Saya lihat ada Cuma tinggal kamu Mau Kepada siapa Meluang Meluangkan Perasaan Ini Kayak gitu Ya Jangan dipendang Karena kalau Terus-terusan dipendang Takutnya malah jadi Penyakit Hati Seperti itu Eh Oke Itu untuk Asmara Yang sudah berpasangan Nah Saya tarikin dulu Saran untuk kalian Yang sudah berpasangan Yang pertama Disini yang muncul Adalah Wisdom Saran Pengetahuan Ini ada kaitannya yang tadi Minta tolong Bantuan teman Kira-kira Aku harus melakukan apa Atau Ketika kamu Melakukan introspeksi Kedalam diri Kamu sendiri Kamu jadi menyadari Bahwa Oke Ini sikapku Mungkin Cara yang Meresponku Salah Atau Ada Cara Meresponku Atau Berkomunikasi Mesti agak Sedikit diubah Dengan dia Kayak gitu Karena bisa jadi Cara kamu mencintai Dan cara dia mencintai Itu sangat berbeda jauh Seperti itu Mungkin dengan kamu yang cukup cuek Atau dia yang cuek Tapi salah satu diantara kalian Pengennya tuh ngomong Terus Atau selalu bersama Terus Tapi yang satu enggak Cara Mencintainya Jadi kayak Cara mencintainya ini Yang berbeda Jadi kayak Kamu butuh Masukan Kayak gitu Nah disini Saya tarikin lagi Saran terakhirnya Untuk kalian asmara Yang sudah berpasangan Adalah Humility Artinya adalah Saya tarik nafas dulu Yang dalam Dan merilis Semua Keinginan Untuk Bahwa aku ini Selalu menjadi benar Kita enggak bisa Menjadi seperti itu Jadi mau ngomong Kita kadang juga Harus mendengarkan Dan melihat dulu Apa sih yang mau Dia sampaikan Dan katakan Dan yang dia Ini ya Ingin sampaikan Yang penting gini Kamu harus paham Bahwa Apapun itu Pasti ada Dua sisi coin Yang berbeda Oke Duality Tapi Problemnya adalah Harus Melebihi duality Itu gimana Caranya Kayak gitu Semua orang Punya kesalahan Punya kebaikan Masing-masing juga Oke Jadi mau ngomong Kita harus mencoba Untuk tetap bijak Dengarkan dulu Apa yang ingin Dia katakan Apa yang dia rasakan Baru Setelah itu Coba kita pikirkan Baru kita sampaikan Yang kita Pendang Terus Ini apa Dan jangan dipendam Terus-terusan ya Itu saran saya Carilah Siapa yang bisa Mendengarkan kamu Saya harap Semoga ini Ya tidak terjadi ya Tapi Kalau misalnya Benar Saya bantu doa Semoga Yang terbaik Untuk kalian Oke Itu untuk Asmara Lalu berikutnya adalah Untuk dari Segi pekerjaan Nah Dari segi pekerjaan Disini Saya sambil Kocok kartunya Nah Disini adalah Ada Kartu temperance Oke Lalu Ada Kartu Feather of Wend Dan Doctor of Swords Bisa dikatakan Pekerjaan Pekerjaan kamu Disini Selama Bulan Februari Butuh Fleksibilitas Sepertinya Pekerjaan Kamu Semakin sibuk Tapi Kamu juga Dituntut Untuk Tetap Stabil Itu yang Saya lihat Jangan sampai Keteteran Antara Pekerjaan Kamu Kewajiban Kamu Dan Hal yang perlu Kamu lakukan Di rumah Jangan sampai Keteteran Buat Planning Disini Sarana adalah Buat Planning Dengan Matang Dimana Biar Semuanya Berjalan Dengan Lancar Jadi Harus Di Planning Ulang Direvisi Kembali Dan Diperhatikan Lagi Kira-kira Apa yang Bisa Saya Improve Kembali Biar Semuanya Tetap Aman Terkendali Bisa Dibilang Dari Kartu Ini Banyak Aries Yang Pekerjaannya Makin Banyak Kegiatannya Makin Banyak Tapi Juga Banyak Hal Yang Perlu Dilakukan Sekaligus Itu Untuk Aries Di bulan Februari Tahun 2022 Ini Saya Bantu Doakan Yang terbaik Sukses Selalu Untuk Pekerjaan Kalian Bagi Kalian Yang Ingin Mencari Pekerjaan Baru Atau Kesempatan Baru Atau Bisnis Baru Disini Kalau Untuk Bisnis Baru Bisa Dibilang Masih Agak Stagnan Lebih Kayak Pencarian Ide Tapi Kalau Misalnya Mencari Pekerjaan Kesempatan Baru Disini Sebenarnya Ada Tapi Masih Sangat Kecil Dan Sebaiknya Coba Asah Kembali Skill Kamu Nanti Kemungkinan Bulan Depan Ada Kesempatan Baru Yang Lebih Baik Bagi Kalian Yang Sedang Mencari Kekerjaan Atau Kesempatan Baru Oke Lalu Berikutnya Saya Bacakan Untuk Dari Segi Keuangan Kalau Dari Segi Keuangan Masalah Keuangan Masalah Rezeki Kamu Akan Lancar Kok Sepertinya Ada Bantuan Dari Teman Masalah Rezeki Salah Satunya Dan Masalah Rezeki Kamu Tidak Perlu Kawatir Disini Rezeki Akan Ada Cuman Kuncinya Adalah Di saat Kamu Ngerasa Rezeki Agak Serot Kuncinya Adalah Lepaskan Untuk Ngotot Masalah Duit Saking Ini Banget Jadi Kayak Tetap Berhemat Tapi Di satu Sisi Jangan Sampai Terlalu Keras Terhadap Diri Kamu Sendiri Karena Ketika Kamu Tidak Keras Terhadap Diri Kamu Sendiri Agak Jangan Sampai Menyiksa Diri Intinya Kayak Gitu Disini Justru Karena Energi Positif Tersebut Justru Membuat Energi Atau Rezeki Kamu Ada Aja Begitu Ya Bisa Dibilang Rezeki Kamu Ini Gede Sebetulnya Energi Rezeki Kamu Cuman Yang saya Lihat Disini Dari Dalam diri Kamu Masih Ada Banyak Kebiasaan Kebiasaan Yang bisa Kamu Ubah Atau Perbaiki Agar Kamu Benar-benar Bisa Memaksimalkan Uang yang Kamu Raih Mungkin Untuk Membuka Atau Membangun Usaha Salah Satunya Itu Untuk Dari Segi Keuangan Oke Lalu Berikutnya Adalah Saran Dari Semesta Oh ya Sebelum Saya Membacakan Saran Dari Semesta Untuk Kalian Saya Ada Segmen Baru Juga Untuk Kalian Dimana Apapun Pertanyaan Kalian Yang Kalian Pikirkan Yang Kalian Pendam Di Dalam Diri Kalian Saat Ini Pilih Mau Angka Satu Atau Dua Atau Tiga Ya Pilih Salah Satu Kalian Pikirkan Dulu Pertanyaannya Lalu Pilih Angkanya Yang Mana Kalau Bisa Pause Dulu Video Ini Baru Setelah Kalian Pikirkan Dan Pilih Angkanya Baru Dimulai Lagi Ya Kira Kira Apakah Perlu Aku Lanjutkan Atau Tidak Kayak Gitu Tapi Kalau Kamu Mau Yang Detail Lagi Pilihan Yang Pertama Kalau Kalian Yang Pilih Angka Pertama Jawaban Adalah Dengarkan Intuisi Kamu Intuisi Itu Terkadang Muncul Tiba Tiba Misalnya Saya Lagi Tidur Atau Lagi Bengeng Atau Lagi Main Handphone Ada Jawaban Yang Muncul Pengen Melakuin B Ada Itu Bisa Jadi Intuisi Apapun Jadi Kayak Istirahat Kamu Lagi Bingung In Menjawab Atau Mencari Solusi Suatu Hal Kalau Seperti Itu Tolong Buat Diri Kamu Nyantai Dulu Sebentar Istirahat Jangan Dipaksa Geber Pikirin Semakin Dipikirin Biasanya Intuisi Tidak Akan Terdengar Tapi Ketika Kamu Membiarkan Diri Kamu Relax Tenang Minum Kopi Atau Teh Itu Jawaban Tiba Tiba Musa Itu Ya Lakukan Relax Sendiri Kamu Dulu Baru Intuisi Dateng Jawabannya Bukan Dari Orang Lain Tapi Dari Diri Kamu Sendiri Jawabannya Tapi Itu Kuncinya Harus Buat Diri Kamu Relax Dulu Lalu Berikutnya Bagi Kalian Yang Pilih Nomor Dua Apapun Pertanyaan Kalian Jawabannya Adalah Ini Kita Lihat Remain Positif Keraguanmu Harapanmu Terhadap Apapun Yang Sedang Kalian Pikirkan Percayalah Semuanya Hasilnya Akan Baik Baik Saja Dan Bagus Dan Oke Sebetulnya Kalau Kamu Lanjuti Itu Jawabannya Disini Suruh Remain Positif Jangan Kebanyakan Negatif Terus Bisa Jadi Contohnya Contoh Misalnya Kamu Beranggapan Bahwa Wah Nanti Ditolak Wah Nanti Dia Mikirnya Gini Wah Ntar Nggak Bisa Ini Itu Jangan Coba Dulu Kuncinya Coba Dulu Kalau Kita Nggak Coba Dulu Nggak Tau Kayak Gitu Ya Padahal Hal Yang Mau Kita Lakukan Atau Orang Yang Kita Pikirkan Tidak Sedang Berpikir Seperti Itu Ketika Kamu Sudah Mulai Bertindak Dulu Baru Kamu Kayak Gitu Lalu Berikutnya Bagi Kalian Yang Pilih Angka 3 Nomor 3 Apa Jawabannya Nih Nih Saya Baru Pilih Dulu Tunggu Agak Agak Nyempil Nah Jawabannya Adalah Suruh Tunggu Dulu Jangan Buru Buru Apapun Pertanyaan Kamu Tunggu Dulu Jawabannya Kurang Tepat Kalau Untuk Saat Ini Dia Mengatakan Seperti Jadi Tolong Berikan Waktu Dulu Hingga Waktu Yang Tepat Datang Untuk Menjawab Pertanyaan Atau Hal Yang Ingin Kamu Lakukan Jadi Istilah Tata Jangan Terburu Sabar Juga Oke Itu Untuk Kalian Ya Kalau Kalian Mau Lebih Detail Lagi Kalian Juga Bisa Konsultasi Atau Bisa Lihat Video Saya Yang Lain Yang Pilih Kartu Nanti Bisa Cek Di Playlist Video Saya Di Channel Banyak Warna Oke Lalu Yang Terakhir Ini Adalah Saran Dari Semesta Untuk Kalian Apa Untuk Ari Sarannya Adalah Yang Pertama Jangan Ragu Dengan Apa Yang Kamu Bisa Lakukan Skill Pengetahuan Jangan Ragu Jawabannya Sebenarnya Kamu Bisa Cuma Kadang Gimana Ya Kalau Belum Kita Jalanin Belum Kita Lakuin Kita Nggak Akan Tahu Ternyata Bisa Melakukan Itu Itu Yang Saya Lihat Di Sini Lalu Berikutnya Saya Nggak Tahu Kenapa Tarik Dua Apa Dihanku Oh Take A Chance On Them Jadi Nyambung Sama Kartu Yang Tadi Sangat Nyambung Jadi Kayak Kamu Nggak Boleh Atau Kamu Coba Percaya Diri Atas Kemampuan Kamu Kamu Bisa Sebetulnya Dan Ketika Kamu Sudah Mencoba Oke Berarti Kemungkinan Aku memang Punya Kemampuan Disitu Dan Bisa Kok Melakukan Oleh Karena Itu Aku akan Mencobanya Makanya Muncul Kartu Ini Ketika Aku Mencobanya Ya Kita Tahu Hasilnya Apa Makanya Pantesan Tadi Kartu Energy Kalian Di area Situ The Strength Keinginan Yang Bangkit Keinginan Yang Ingin Aku Bisa Sebetulnya Kayak gitu Oke Itu Untuk Aries Nah Kurang lebih Seperti itu Untuk hasil Readingnya Sekali lagi Terima kasih Telah Mendengarkan Saya Dari Awal Hingga Akhir Lalu Kalau Misalnya Sama Yang Kayak Tadi Kalau Mau Kalian Konsultasi Bisa Hubungi Saya Atau Kalian Bisa Lihat Juga Video Yang Pilih Kartu Ya Seperti Itu Kalau Gitu Ijin Pamit Undur Diri Dulu Ya See you Next Time Bye Bye